Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas meninggalnya dua karyawan PG Rejo Agung Baru pada kamis lalu. Bahkan muncul lugaan, keduanya melakukan tindak pencurian kabel bawah tanah. Pihak manajemen PG Rejo Agung Baru pun sudah melaporkan hal tersebut. Lokasi tempat ditemukannya Sunario serta Sunarno pada kamis lalu tidak berada di area PG Rejo Agung Baru, melainkan di area PT Mitra Nusantara yang berjarak sekitar 15 meter dari area kerja PG Rejo Agung Baru. PT Mitra Nusantara kini sudah tutup dan tidak lagi beroperasi. Muncul dugaan jika keduanya melakukan pencurian kabel bawah tanah sebelum tersengat aliran listrik dan meninggal dunia. Kasatresin Polres Madun Kota, AKP Tatar Hernawan membenarkan pihaknya menerima laporan dari manajemen PG Rejo Agung Baru terkait dugaan pencurian tersebut. Namun pihaknya belum dapat menyimpulkan karena masih akan dilakukan pendalaman. Korban berada di lokasi atas perintah atau inisiatif sendiri masih dalam penyelidikan. Memang ada dugaan tindak pidana pencurian karena kan faktanya kan itu karyawannya dia masih di lokasi pabrik. Terkait dengan tindak pidana pencuran nanti kita dalam. Tapi betul dan ada laporan masuk? Itu atas perintah atau inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri berarti ya itu tadi masuk ke dugaan pencurian. Tapi betul dan ada laporan masuk dari PG? Dari? Dari PG betul dan ada laporan masuk? Ada, ada laporan itu. Kapan dan itu laporannya? Kemarin. Satreskrim Polres, Madiun Kota akan meminta keterangan sejumlah saksi atas peristiwa tersebut. Diketahui, sunario yang bekerja di bagian pabrik tengah dan sunarno yang bekerja di bagian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Keduanya berstatus karyawan borong dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kris Wanto, JTV, Madiun